Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba arkadaşlar Kembali lagi di channel Cok Guzel Halo guys, perkenalkan nama aku Sabrina Aku dari Kalimantan Dan kali ini kami kedatangan tamu yang spesial Dan luar biasa Dan dia alhamdulillah Tahun ini keterima World YTB Oke, silahkan perkenalkan dulu teman kami saat ini Halo semua, kenali Nama aku Talita, aku dari Palembang Palembang dimananya, Kak? Di kotanya Oh, Suka Pepe dong Boleh, kangen Boleh nih bagi-bagi cerita Atau bagi-bagi pengalaman Tentang ambil siswa ETB Boleh ya, tapi aku jawabnya semampunya ya, Kak Ini banyak banget nih, Kak, pertanyaan dari teman-teman Pasti banyak yang Masih banyak yang bingung tentang biasa sesuai ETB Apa sih? Apa aja? Faedahnya? Apa juga? Benefitnya? Apa sih itu ETB? ETB itu singkatan dari Yuridesha Itu Claire B.A.K.A.B. Dan, ETB itu sendiri diberikan kepada orang-orang asing Salah satunya itu negara kita Negara Indonesia Ya, gue bangga ya Jadi tentunya dong Oh ya, Kak Siapa sih yang menyelenggarakan ETB? ETB itu sendiri diselenggarakan oleh pemerintah Turki Untuk orang-orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Seperti untuk S1, S2, S3 Oh, jadi semuanya bisa ya, Kak? Bisa dong Hmm Dan kenapa sih Kakak bisa memilih ETB nggak biasa siswa yang lain? Atau banyak kan biasa siswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia pun menyediakannya gitu Kenapa Kakak memilih ETB? Aku itu ke Turki milih dua biasa siswa Jadi di Turki itu ada TDP sama ETB Jadi Kakak mengikuti dua biasa siswa tersebut? Iya Termasuknya ETB Kenapa Kakak bisa memilih ETB? Pertama, karena aku pengen meringankan beban orangtu aja sih Gimana sih hidup mandiri sesungguhnya itu gimana? Wah, pacar ditiru itu bangga sebagai anak kayak begitu Kedua, itu posisinya aku memang udah di Turki Jadi Kakak sebelum dapat biasa siswa Kakak udah posisi di Turki? Udah di Turki itu malah udah tomer, udah selesai tomer Ambil jurusan apa kan di Turki? Tapi ilahiyat Boleh tahu unifnya apa? Boleh, kelari universiti Dan alasan yang ketiga, ya karena aku Alhamdulillahnya keterima di ETB itu Itu biasa siswa ETB itu ada berapa tahap sih Kak? Ada dua tahap Jadi tahap pertama itu di berkas Dua itu tahap yang satu Berkas apa aja yang perlu dipersiapkan? Sebelum Banyak banget Boleh bisa disebutkan satu persatu Atau intinya saja yang paling penting atau poin-poin yang bisa diambil ketika mendaftar biasa siswa? Itu banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang penting-pentingnya kan? Seperti nilai-nilai raport, letter recommendation Apakah di biasa siswa tersebut ada nilai minimal untuk mendapatkan ETB itu? Berapa aja? Kalau minimal nilainya itu 7 Tapi kalau buat kedokteran itu 9 Tuh, jadi kalian yang punya nilai 7 atau ya 7 sih pastinya Itu jangan ragu untuk mendaftarkan Kalian harus optimis, harus punya ambis untuk mendapatkan di siswa itu ya Wajadah Wajadah Nah aku ada motivasi dari kata Lita Wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya? Biasanya, biasiswa ETB dibuka kapan? Kalau tahun kemarin itu dari bulan Januari sampai bulan Maren Kalau tahun kemarin aku Berapa kampus sih yang biasa disediakan oleh ETB? Itu banyak sih kalau buat ETB Tapi kalau tahap pertama itu kayaknya Jadi banyak pilihannya gitu ya? Banyak banget, banyak banget Jadi di tahap pertama itu ada maksimal pilihan 12 universitas Wow lumayan ya Jadi kita terserah milihnya apa aja? Iya Dan jurusannya apa boleh lebih dari satu? Atau cuma Lebih dari satu kok Lebih dari satu Boleh milih jurusan? Dan ada syarat apapun Kayak misalnya 12 itu di kota apa aja? Gimana itu ada gak persyaratan? Apa bebas? Bebas Jadi bebas? Lumayan ya Kan tergantung kita mau jurusan apa Dan di kampus apa juga Oh ya Kak Kan kampusnya katanya maksimal 12 ya Kakak itu milih maksimal 12 Atau kurang dari 12? Kok milihnya 12 di universitas? Kira-kira apa aja boleh bisa disebutkan? Aku lupa sih Cuma Yang aku prioritaskan Emang Ankara Dan Alhamdulillah Keterima di Ankara Masya Allah banget ya Kamu keterima di Ankara Setahu aku itu Ankara itu adalah Unif yang terbaik Di Turki Dan Bisa setara sih Kayak UI Kalian tau pasti UI lah Universitas Indonesia Bisa Kenapa sih Kak Bisa lulus YTB Kan beasiswa itu Susah didapet Bukan susah sih Kalau misalnya kita berusaha ya Karena Beasiswa itu Banyak banget Persyaratan-persyaratan Yang harus dilengkapi Gitu kan Kenapa Kak Boleh ini Gak tau Apa Tipsnya gitu Ya Besahannya juga keras Doanya juga harus kuat Iya Itu terpenting banget Apalagi doa ibu Iya harus tuh Orang tua itu Lebih penting Terus minta Doa ke keluarga Maka merasa gak sih Berjuang banget Untuk mendapatkan Beasiswa ini Banget Berjuang banget Dan di sisi lain kan YTB itu Interviewnya itu kan Pake bahasa Inggris ya Bener Pake bahasa asik kan Apalagi aku tuh Mencantumkan Sertifikat Aku bisa bahasa Arab Aku bisa bahasa Turki Ketika itu aku Udah selesai pemer Iya Terus Ketika bener-bener Di interview Itu memang Gak semudah yang dibayangkan Gitu Ketika interviewnya Itu boleh tau Secara open Apa online Kan karena kemarin Online Karena pandemi Jadi online Bagaimana rasanya Ketika interview itu Rasanya Susah Mantap Rasanya Seperti anda menjadi Iron Man Ngobrol sama Bojanya Atau gimana Apa harus ada Tata cara yang ketika Di interview Ada banget Ada banget Jadi itu gerak-gerikan kita Satu aja Dia tuh ngeliat Dilihat Dari etika kita Menyampaikan Dia ngeliat Apa aja sih yang ditanyakan saat wawancara atau interview Banyak sih yang ditanya Itu yang ditanya Semua yang kita isi di tahap sebelumnya Berkas-berkas kita sebelumnya Contohnya Aku ngeletakin sertifikat bahasa Turki nih Dia nanya bahasa Turki aku Gitu Jadi tanya Iya Karena kan berapa Level berapa Waktu itu Aku kan udah dapet C1 Di bulan dunia aku Alhamdulillah dapet C1 Ketika selesai tomer di Kerklarelli itu Aku ngisi datanya Udah lulus B1 Jadi B1 tingkatannya Oh ya Untuk mengisi sertifikat itu Harus ada batasan atau tidak kak? Tingkatan bahasanya ya? Enggak ada Jadi terserah kita Semangku kita Kita catupin aja Dan itu Sertifikatnya Harus yang prestasi Atau ikut organisasi apa gimana? Atau semua dicantumin boleh? Kalau ya Aku semuanya aku cantumin Dari APSMP itu Aku punya sertifikat Semuanya aku cantumin Aktif ya naka Aktif ya bun Sikit cuman yang aktif ya Nah benefit apa aja sih Yang bisa kita dapatkan Setelah lulus YTB Itu dapet Asramanya gratis Bayaran Kuliahnya juga ngebayar Pokoknya full deh semuanya Pokoknya Aku tuh tinggal belajar Sungguh-sungguh belajar Sudah Untuk uang sapunya berapa kak? Uang sapunya Untuk program S1 itu 800 per bulan 800 ribu atau 800 talar? Lira Oh Lira Untuk 800 lira itu Sekitar 2 jutaan mungkin ya teman-teman Jadi Uang sapunya lumayan banget Itu sebulan ya Mungkin bisa nabung Atau bisa hidang dikit ya Gimana sih kak Gimana sih kak Rasanya ketika dapet Biasiswa YTB Karena kan Biasiswa itu Aduh banyak banget Saingannya ya Apalagi ketika Tahap interview Itu ada lagi saingannya Rasanya gimana sih kak Rasanya itu campur-campur Gimana tuh campur aduknya Rasanya Sepertinya boleh Rasanya Seperti anda menjadi Rasanya itu Sedih Seneng Cemas Cemas karena Lu bisa sedih sih Ya sedih kan Tadinya aku di kota Kerklarelli itu Kan pisah sama teman-teman Cemasnya karena aku harus Aku tuh cemasnya karena Kembersihan Oh jadi harus adaptasi lagi ya Dengan lingkungan yang baru Apalagi kota besar ya kak Ini bersyukur banget sih Aku yakin aja Kalau Allah tuh gak mungkin Bakal buat susah Bakal ketemu keluarga baru lagi Bener-bener banget Apalagi kalau kita berfosialisasi dengan baik Sanpun Sopan Ramah Itu bakal diterima banget Sama masyarakat gitu ya kak Biasanya kak Untuk syarat-syarat Umur yang disediakan Biasiswa ITB tuh Ada gak kak? Atau bebas Ada Jadi batisana umurnya Untuk program S1 Itu maksimal umurnya 21 tahun Untuk S2 itu 30 tahun Untuk S3 itu 35 tahun Jadi untuk kalian Yang umurnya di bawah 21 tahun Bisa mendaftar S1 Dan untuk yang di bawah 30 bisa mendaftar S2 Dan yang di bawah 35 bisa mendaftar S3 Jadi kalian harus mencobanya Harus mencobanya Harus mencobanya Oke teman-teman Ini peranyaan terakhir Apa sih kak Pesan untuk pemburu Biasiswa Buat kalian pemburu Biasiswa Semangat terus Usaha terus Cari info sebanyak-banyaknya Jangan lupa Doa Dan meminta doa Dan mendoakan Sisanya kita serahin Sama yang diatas Tuh Banyak banget Pesan dari kata Lita Motivasi Inspirasi Informasi Banyak banget kan Kalian dapat Jadi Untuk kalian-kalian Semua Yang pengen dapat Biasiswa Jangan menyerah Harus mencoba terus Harus punya optimis Ambisi Dan semangat terus Oke Semoga Semoga Nah teman-teman Kalau kalian masih penasaran Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang sudah saya tanyakan Atau kurang Kalian bisa Komen di bawah Komen Anda Terima kasih banyak Sebanyak-banyaknya Untuk informasi Motivasi Inspirasinya Semoga bermanfaat Bagi yang nonton Dan kita semua Oke Cukup sekian Saya sekurah diri Syukur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cok guzel